Jelang masa kampanye pilkada serentak tahun 2024 pada 25 September mendatang, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Cilegon menggelar apel siaga pengawasan kampanye dan deklarasi pilkada damai di alun-alun Kota Cilegon Senin 23 September. Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Alam Arsi Asyari mengatakan, apel siaga yang dikelar melibatkan 88 Panitia Pengawas Kecamatan, Panwas Cam, dan 43 Panitia Pengawas Kelurahan Desa, PKD, untuk memastikan kesiapan petugas Bawaslu dari tingkat kota hingga kelurahan. Guna mengawasi tahapan kampanye, pihak Bawaslu juga mengaku akan tetap mengupayakan pengawasan pelanggaran, pencegahan, dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat hingga penindakan terhadap alat peraga kampanye yang melanggar. Pada kesempatan yang dihadiri jajaran Forkopimda dari pemerintah kota Cilegon, Polres Cilegon, Kejaksaan Negeri Cilegon, juga turut dilaksanakan deklarasi dan penandatanganan pakta integritas pilkada damai oleh tiga pasang calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon, yakni pasangan Isromi Raj, Nurotul Uyun, Heldi Agustian, Alawi Mahmud, dan Robinsar, Fajar Hadi Prabowo. Deklarasi ini mendorong terwujudnya pelaksanaan pilkada damai, aman, dan kondusif. Kegiatan ini tentunya satu, kami memastikan dan memberitahukan kepada hal yang ramai, bahwasannya penyelenggara pemilu dalam hal ini bahwa kota Cilegon dan jajaran badan ad hoc siap mengawasi tahapan-tahapan. Alhamdulillah, tiga pasangan calon yang sudah ditetapkan hadir dan bersama-sama menandatangani pakta integritas. Semoga dalam membangun komitmen bersama, pakta integritas untuk para paslon bisa sama-sama menjaga demokrasi di kota Cilegon lebih baik. Ada pun poin-poin yang disetujui dalam pakta tersebut yaitu para paslon menyepakati pelaksanaan pilkada yang damai, kondusif, aman, tertib, berintegritas tanpa hoaks dan politisasi sara serta politik uang. Mematuhi aturan dan mengikuti penyelesaian sesuai koridor hukum, menolak upaya yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat dan menciptakan situasi dan kondisi kondusif di kota Cilegon. Dari kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan.